Berabad-abad lalu, rempah telah menjadi komoditas bernilai tinggi Dari banyak kepulauan di Nusantara, rempah dibawa dan diperdagangkan dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia Kita rasa rempah tidak hanya melakukan kapal dari luar Nusantara Namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya yang kita sebut sebagai jalur rempah Jalur rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas Namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia Inilah jalur rempah, jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi Suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, sahabat Dream dan juga sahabat Nusa yang ada di rumah Wah, seneng banget nih ya hari ini Anin akan menemani kalian seperti biasa Dalam satu jam ke depan dalam acara livestream bareng sama Jalur Rempah RI dan juga Dreamco ID Wow, seneng banget nih hari ini kita akan sharing juga nih belajar mengenai rempah-rempah lebih dalam lagi Nah, gimana sahabat Dream dan sahabat Nusa yang ada di rumah? Gimana kabarnya nih ya hari ini hari libur nih Sepertinya semuanya pada libur ya Gimana keadaan kalian di rumah? Semoga kalian sehat selalu ya Meskipun pandemi masih belum selesai Semoga kalian tetap selalu semangat dan selalu jaga kesehatan Nah, mungkin buat sahabat Dream dan sahabat Nusa yang ada masih berkegiatan di luar Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan selalu ya Pastinya dengan menjaga protokol kesehatan Dengan selalu pakai masker, sering cuci tangan Kemudian bawa hand sanitizer dan juga menjaga jarak atau social distancing Oke, nah ini buat sahabat Dream dan sahabat Eddie yang baru bergabung Langsung gabung ajak teman-temannya untuk bergabung Karena setelah ini Anin akan sharing dengan narasumbernya sangat luar biasa Seperti biasa Tapi Anin gak akan sebutkan siapakah itu Tapi mungkin buat sahabat Dream dan sahabat Nusa yang udah tau Bisa langsung ajak teman-temannya keluarga buat nonton pada siang hari ini Karena ini bakalan seru banget, seru banget Oke, anyway mengenai rempah-rempah nih Indonesia ini kan memiliki kekayaan rempah-rempah yang berlimpah ya Sahabat Dream dan sahabat Nusa yang ada di rumah Dengan jenisnya mungkin yang beragam dan juga tersebar di seluruh provinsi Dan juga pemanfaatannya itu juga begitu luas gitu Nah kemarin kan kita sudah beberapa kali ya live Dengan beberapa narasumber juga yang sangat luar biasa Yang pertama kemarin kita juga belajar masak Dengan Ibu Siska Switomo Dimana kita tuh belajar masak-masak mengenai ayam betutu Nah dimana ayam betutu ini cara pembuatannya tuh Bener-bener kayak full rempah banget Jadi ibaratnya yang betutu tuh bisa kayak ngangenin seenak itu Karena bener-bener pembuatannya tuh bener-bener enak banget Dan yang kedua kemarin kita juga Ngobrol juga nih ya bareng sama Pak Joni Kemarin kita juga sharing Mengenai perempahan Tapi lebih ke perjamuan Karena Pak Joni adalah pemilik dari Kede jamu yang kekinian ya Buat sahabat-sahabat-sahabat kemarin yang sudah menyimak Terus kemarin juga kita sudah berbicara mengenai Fungsi rempah yang lainnya Dimana fungsi rempah bukan buat masakan aja Bukan untuk minuman aja Tapi fungsi rempah juga salah satunya bisa Menjadi di industri kecantikan Salah satunya yaitu Kemarin sudah sharing dengan Ibu Wulan Tila Luar biasa Kemarin kita sudah Ini ya dapat banyak ilmu ya Dari beliau ya Oke Nah dengan kekayaan rempah yang Berlimpah nih Sahabat-sahabat Nusa Kita sebagai generasi muda nih Harus bener-bener dilestarikan Harus bener-bener melestarikan Karena siapa lagi nih Kalau bukan kita yang melestarikan Ya kan Setuju gak? Bisa komen langsung di bawah ya Oke Nah hari ini seperti biasa Anin gak akan sendirian Karena Anin akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa Dimana kita kali ini akan ngobrol Mengenai pemanfaatan rempah Dalam kehidupan sehari-hari Yang dimana pastinya ini lebih ke Narasumber yang bener-bener sangat milenial nih Sahabat-sahabat Nusa Yang dimana sekaligus artis muda Dan berprestasi yang pastinya teman-teman Pasti udah gak asing lagi Dan mungkin udah idola dari kecil kali ya Karena Anin sendiri udah mengidolakan beliau Udah dari kecil Sampai sekarang tuh lagunya Semuanya tuh masih inget gitu Nah sebelum Anin mengundang beliau ya Jadi Anin akan memperkenalkan dulu nih Sambutan dari Bapak Dr. Restu Gunawan M.Hum Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Untuk menyapa kita pada siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rempah-rempah adalah komunitas penting di dunia Pada masa awal Masehi Atau bahkan sebelum Masehi Orang-orang di seluruh dunia Mencari sumber rempah-rempah itu Dan rempah-rempah itu hanya ada di Indonesia Yaitu di Maluku Hambon Ternate Nanti Dore Pada awalnya seperti itu Kemudian ada lada di wilayah Sebagian di wilayah barat Di Jawa dan di Sumatera Nah rempah-rempah ini menjadi penting Karena bisa digunakan untuk pengobatan Bisa untuk kecantikan Dan berbagai macam hal Bahkan untuk Menunjukkan status sosial seseorang Jadi perjalanan rempah-rempah ini Baik ke barat maupun ke timur Melampaui pelabuhan-pelabuhan cukup penting Jadi dari Kepulauan Indonesia ada yang sampai ke timur Yaitu ke Cina dan seterusnya Kemudian ke barat sampai di India Kemudian masuk di Eropa Nah ini menjadi penting Dan itu komunitas penting yang ada di Indonesia Kita rupanya selama ini Agak melupakan dalam tanda penting Bahwa rempah-rempah yang luar biasa penting ini Ternyata hanya di Indonesia Untuk itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menjadikan prioritas Jalur rempah Sebagai program utama selama 4 tahun ke depan Harapannya nanti diakui sebagai warisan budaya dunia UNESCO Dan yang penting adalah Bagaimana Rempah-rempah dan jalurnya ini bisa dimanfaatkan Oleh masyarakat Untuk itu Ini perlu sebuah gerakan Melibatkan masyarakat Pemerintah daerah Dan juga pemerintah pusat Jadi bersama-sama Tidak mungkin kita dilakukan oleh Pemerintah saja Atau komunitas saja Jadi Pada waktunya nanti Mudah-mudahan Jalur rempah bisa dimanfaatkan Untuk penguatan pendidikan karakter Untuk diplomasi budaya Untuk peningkatan ekonomi Untuk diplomasi budaya Mudah-mudahan Kita bisa bersama-sama Dengan babi semua Untuk Mewacanakan Kemudian mengembangkan Dan memanfaatkan Rempah-rempah Sebagai sebuah Komunitas penting Untuk pemajuan Kebudayaan Indonesia Terima kasih Akhir kalam Bila Tafik Berdaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Rahayu Baik Terima kasih Kepada Bapak Dokter Rostugunawan M HUM Direktur Pengembangan Dan Pemanfaatan Kebudayaan Sudah menyapa kita Pada Siang hari ini Wah luar biasa ya Oke Buat sahabatnya Yang sobat nusa nih ya Seperti biasa Sebelum Ani Mengundang Narasumber kita yang sangat luar biasa Pada siang hari ini Anin akan Seperti biasa Membuka pertanyaan Buat sahabat dan sobat nusa Kalau misalnya mau bertanya Dipersilakan Bertanya sebanyak-banyaknya Karena nanti akan Anin pilih ya Beberapa pertanyaan Dan nantinya Seperti biasa Anin juga akan Mengadakan Kuis Yang seperti biasa Bagi-bagi hadiah Buat sahabat dan sobat nusa Yang sudah aktif Mulai dari awal sampai akhir Nah gimana kuisnya Seperti biasa Nanti akan Ada pertanyaan Dan akan dijawab Oleh kalian Cepet-cepetan Seperti biasa Dan jangan lupa Untuk follow instagramnya dulu ya Jalur Rumpah RI Dan juga Dreamco ID Nah Kalau misalnya Kalian nanti akan Menyimak Dari awal sampai akhir Kalian akan bisa Menjawab pertanyaan kuis Dan akan bisa Mendapatkan hadiah Dari Dreamco ID Yeay Oke langsung aja Pasti sahabat dream Dan sobat nusa Penasaran ya Siapa nih ya Yang menemani kita Pada siang hari ini Yaitu Millenials Yang luar biasa ya Talentnya Kemudian sekaligus Artis muda yang berprestasi Masya Allah Luar biasa Intinya ini kayak Apa ya Panutan gitu ya Oke langsung aja Yuk kita undang Yaitu ada Katasha Camila Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya Katasha Hai Hai Sama kita nih Sahabat dream dan sobat nusa Tenang banget ya Katasha gimana kabarnya Alhamdulillah baik Semoga Sobat dream dan sobat nusa Semuanya sehat-sehat ya Amin Aku hadir tentunya Di liburan kali ini Seperti biasa Menemani Tim song liburan kalian Siap Libur Telah tiba ya Oke ya ampun Itu lagunya bener-bener Masih temeng Sampai saat ini Katasha boleh disahabat dulu Mungkin Sobat nusa Dan Sahabat dream Yang ada di rumah Sekali lagi Ya Sahabat dream Dan sobat nusa semuanya Hai semuanya Terima kasih Udah join Jangan lupa Buat yang lagi join Di IG live Love nya dulu Mana love nya Ayo Dipencet love nya Hai semuanya Pada dari mana aja nih Ada yang dari Jakarta Apakah ada yang dari Sumatera Mungkin ada yang dari Indonesia bagian timur Wow Mantap ya Katasha yang udah nontonin Katasha Karena kemarin Waktu kita Dreamco juga Sudah share Wah ada Katasha Udah rame banget Pastinya Jadi tetap stay tune ya Sahabat dream dan Sahabat nusa Sampai akhir Karena nanti Katasha kita ada Kuis dan bagi-bagi Hadiah nih Buat sahabat dream dan Sahabat nusa Wow Oke Oke Nah buat sahabat Sahabat nusa Seperti biasa ya Tema kali ini Yaitu ngobrol Santai nih Bersama Katasha Kamilah dan Jalur Rempah Nah Katasha Sebelum kita Ngobrol mengenai Rempah-rempah Yang ada di Indonesia Yang sangat luar biasa Ya pastinya ya Nah Katasha Aku mau nanya dong Kegiatannya selama Pandemi ini Ngapain aja sih Aku masih mengurangi Kegiatan di luar rumah sih Jadi masih terus Mencoba produktif Follow di rumah aja Dengan bikin konten Dan juga berbagi ilmu Serta pengalaman Tentang pendidikan Lingkungan hidup Dan juga parenting Lewat webinar-webinar Atau Instagram dan Youtube live Seperti hari ini Wow Jadi salah satu Kegiatan Katasha juga ya Jadi intinya Meskipun di rumah ya Kita juga Nggak boleh bosen Jadi intinya Kayak harus tetap Semangat ya Katasha ya Dan mungkin Betul Dibuat kayak Apa ya Diisi dengan berbagai macam Kegiatan yang mungkin Yang produktif Yang menyenangkan Intinya biar gak bosen Tuh Sahabat diri Jadi meskipun kita Masih dalam keadaan Pandemi harus tetap Jaga kesehatan nih Dan jangan lupa Untuk terus Apa ya Meminimalisir Untuk keluar rumah ya Katasha ya Jadi kalau bisa Kita di rumah Sahabat diri Sahabat diri Sahabat diri Sahabat diri Oke Katasha Anyway tadi Katasha kan Salah satunya Kegiatan di rumah Yaitu sharing ya Membuat konten Tentang pendidikan Tips and tricks Dan lain sebagainya Nah Katasha ini kan Kemarin juga S2 ya Kebetulan Lulusan dari Columbia University Bener gak nih Betul Betul Oke Nah banyak juga kan Pengalaman dari Katasha nih Mulai dari Prestasinya Pengalamannya Yang sangat luar biasa Kemarin juga di Perkuliahannya kemarin Nah boleh diceritain gak sih Katasha Mengenai pengalaman Selama perkuliahan Yang paling berkesan Menurut Katasha nih Iya Tentunya selain Perkuliahannya itu sendiri Belajarnya Dan Pengalaman Dalam menempuh Pendidikannya sendiri Sebenarnya yang juga berkesan Adalah Ngerasain hidup Di luar negeri Jadi aku kan kuliah Di New York Di Columbia University Dari tahun 2016 Sampai tahun 2018 Jadi dua tahun Ngerasain tinggal di luar negeri Dan itu Pertama kalinya Sebelum itu Aku gak pernah tuh Tinggal di luar negeri Gak pernah Tinggal jauh dari keluarga Jadi aku Kemarin pas S2 Akhirnya Nyobain untuk Tinggal di luar negeri Jauh dari keluarga Aku banyak belajar Banget disana Selain Belajar tentang ilmu Yang aku geluti Tapi juga banyak belajar Tentang ilmu kehidupan Gitu Aku belajar tentang Gimana caranya Bisa beradaptasi Dengan lingkungan Dan budaya yang baru Gimana caranya Kita bisa Step out Dari comfort zone kita Lebih mengenal Diri kita sendiri Berapa jauh Kita bisa di push Dan limit kita Juga seperti apa Networking kita Juga bertambah Jadi bisa Punya teman Orang-orang Dari berbagai Belahan dunia Itu sih sebenarnya Yang paling berkesan Luar biasa Jadi intinya Katasha ini Dengan berkuliah Di sana Ibaratnya ini juga Salah satu Cinta Katasha Mungkin makanannya Full dengan rempah-rempah Pastinya Gitu kan Nah kalau di sana Gimana sih Katasha Pernah gak sih Kayak kangen gitu Masakan-masakan Indonesia Gitu Atau mungkin di sana Ada juga Masakan Indonesia Iya Aku pastinya Kangen banget sih Yang paling aku Kangenin Dari Indonesia Selain keluarga Dan orang-orang terdekat Aku yang pastinya Makanannya Karena itu yang Buat kita nyaman Dan comfort food Itu tuh Bener-bener bisa Membuat hari kita Berjalan dengan Lebih baik sih Menurut aku Jadi pas aku di sana Setiap kali aku Homesick Setiap kali aku Kangen sama rumah Pasti aku Salurkan dengan Masak Dengan masak Masakan Indonesia Walaupun memang Karena di New York Itu kan Kota besar Dan melting pot Semua culture ada Jadi Di sana ada sih Restoran Indonesia Tapi Ya masakan Indonesia Itu beragam banget Gak semua masakan Juga ada gitu Di restoran-restoran Yang cuman sedikit Jumlahnya Terus Kalau di Indonesia Itu bumbunya Lebih berasa Daripada dimasak Di sana gitu kan Karena kadang kita Harus mensubstitusi Beberapa rempah Ataupun beberapa bumbu Yang cuman ada Di Indonesia doang Contohnya Dari soto aja Aku tuh sering banget Masak soto Judulnya soto Tapi Indonesia itu Punya beragam Jenis soto ya kan Dan rempah-rempah Yang digunakan Juga beragam Dalam soto tersebut Misalkan Soto ayam Lamongan Soto ayam Jawa Gitu kan Bumbunya pake kemiri Kunyit Jahe Sereh Beda lagi sama soto betawi Soto betawi Pake kayu manis Pala Cengkeh Sereh Lengkuas Beda lagi sama soto mi Ya kan Soto mi Bumbunya beda juga Pake jahe Pake lengkuas Pake lada Beda lagi sama coto makasar Betul Pake ketumbar Sama jinten Jadi dari soto aja tuh Udah beragam banget Bumbu dan rempah-rempah Yang digunakan Untuk menghasilkan masakan Dengan rasa yang khas Dan juga Dengan uniqueness sendiri Dan dengan beragam Jadi bener-bener Selama aku di luar negeri Pasti yang aku kangenin Adalah masakan Indonesia Dengan bumbunya yang khas Dan juga kerasa Terasa ya Ibaratnya Kalau kita udah Terbiasa di Indonesia Kaya kalau keluar tuh Masakannya tuh kayak Bener-bener kangenin Hambar Masakan luar tuh hambar Kalau masakan Indonesia tuh Bener-bener flavorful Dan itu gak cuman Diakuin sama kita sendiri Karena ya Kalau kita mah udah biasa gitu ya Tapi orang luar negeri Aku kadang-kadang suka Masak soto Atau misalkan Masak nasi uduk Atau apapun itu Yang aku masak Aku suka undang temen aku Yang dari luar negeri gitu Misalkan orang Amerika Ataupun orang India Orang Chinese gitu Untuk makan bareng gitu Di rumah aku Dan mereka mengakui gitu Bahwa masakan di Indonesia Sangat-sangat flavorful Dan bumbunya tuh Berani kata mereka Jadi itu yang membuat Mereka tertarik Dan juga Menganggap masakan di Indonesia Itu tuh unik Karena rempah-rempahnya itu Justru Rempah-rempahnya itu Yang berasa itu ya Oke Tuh Masya Allah Katasya aja di luar negeri Udah bener-bener Salah satu yang dikangenin aja Makanan tuh Yang bener-bener Aduh Makanan Indonesia tuh Bener-bener nengdeng gak sih Katasya Bener-bener kayak sampai ke dalam Gitu loh masakannya Ya kan Luar biasa Oke Katasya Tadi Anin itu udah Sharing juga nih Sebelumnya Bareng sama sahabatnya Dan sobat musa Mengenai Manfaat dari rempah-rempah Gitu ya Nah manfaat dari rempah-rempah Itu kan banyak banget nih Kemarin juga Sebelumnya kita udah sharing Kak Katasya tau gak sih Bu Siska Suwitomo Yang biasanya Tau lah Masakan itu ya Kemarin juga Bu Siska juga sharing Mengenai tips masak-masak Dengan rempah-rempah Yang sangat luar biasa Pastinya ya Kemarin kemarin Ada juga Pak Joni Yang beliau ini ya Membuat Ini loh Katasya Kedai Jamu yang kekinian Yang mungkin Biasanya kalau kopi Kan kita kan Ya biasa ya Ada alatnya dan sebagainya Nah itu kopi Diganti sama jamu Jadi semuanya tuh full Rampang Jadi luar biasa sih Jadi bener-bener Kita sebagai anak milenial Jadi kayak terbuka gitu ya Oh ternyata jamu tuh Banyak banget loh Manfaatnya Sebagai Sebagai kesehatan Obat juga Dan sebagainya Terus kemarin juga Ngobrol lagi nih Kak Tasha Bareng sama Bu Bulan Bu Bulan Tilaar Tau ya Kak Tasha ya Dari ini Marta Tilaar Jadi Marta Tilaar kan Karena ini produk kosmetik Yang juga Komposisinya juga Banyak banget Dengan rempah-rempah Jadi Banyak banget deh Manfaat dari rempah-rempah Nah kalau dari Kak Tasha Sendiri nih Ada gak sih Maksudnya terbesit Manfaat rempah-rempah Dari versi Kak Tasha Itu apa sih Gitu di keitihupan Sehari-hari Kak Tasha Betul Jadi kalau teman-teman mikir Kayak rempah-rempah tuh Sebenernya Ngaruh gak sih Sama hidup Ngaruh banget Karena tanpa disadari Dalam kehidupan kita Sehari-hari Pasti kita selalu bersinggungan Sama rempah-rempah ya Dan rempah-rempah Di Indonesia itu Beragam banget Gak cuman Bermanfaat untuk Masakan aja Tapi berkhasiat juga Untuk kesehatan Kayak yang tadi Arin bilang kan Untuk Jamu-jamuan Terus Untuk kecantikan juga Untuk Wellness kita juga Untuk bikin lulur Misalkan Terus Untuk Pewangi Kayak aromaterapi Untuk hiasan ruangan Terus juga digunakan Dalam industri kesehatan Untuk meningkatkan Kekebalan tubuh juga Tuh Jadi banyak banget ya Manfaat rempah-rempah Itu di kehidupan kita Sehari-hari Tapi karena mungkin Masih banyak milenial Yang mungkin Kayak kurang mengele Rempah-rempah Lebih dalam nih Kak Katasha Karena mungkin ya Apa namanya Kurang apa ya Memasukkan rempah-rempah nih Ada tips gak sih Dari Katasha Untuk memasukkan Rempah-rempah Di kehidupan Sehari-hari gitu Mungkin Selain masyarakat Seperti yang tadi Ya seperti yang tadi aku Mungkin udah sebutin ya Mungkin dari masakan Ataupun minuman kita Sehari-hari Bisa dimasukkan Rempah-rempah Tapi untuk Perawatan diri kita juga Untuk kecantikan gitu ya Apalagi yang perempuan nih Aku tuh paling suka Luluran Pakai lulur tradisional Itu pakai rempah juga loh Itu pakai rempah Biasanya campurannya itu Ada kunyit Akar wangi Kayu cendana Sama biji pinang Buat yang Gak paham Luluran tuh Kayak gimana sih Jadi kalau luluran itu Biasanya Tadi rempah-rempah tadi Dicampurkan Terus dihaluskan Lalu dibalurkan Ke seluruh tubuh Didiemin sampai mengering Kalau udah kering Dan menyerap Tinggal diurut Digosok Supaya semua Lapisan-lapisan Ramuan kering itu Rontok bersama kotoran Dan sel-sel kulit mati Jadi scrub ya Kalau bahasanya Mungkin scrub Tapi scrub tradisional Hasilnya Kulit bakalan bersih Tampak lebih cerah Gitu Jadi gak usah Apa ya Kak Tasha Biasanya kan Temen-temen ini kan Kayak Harus nabung dulu Beli lulur Di luar gitu kan Nah sekarang ini Ternyata Sahabat ini Sahabat-sahabat yang di rumah Bisa bikin sendiri ya Kak Tasha ya Betul Aku rasa juga Ya temen-temen semuanya Pasti udah connected To the internet gitu kan Jadi untuk cari Gimana sih cari resep lulur Itu juga pasti ada kan Di internet Jadi kalian tinggal browsing aja Dan temukan Rempah-rempah lokal Yang mungkin Bisa bermanfaat juga Untuk kulit kalian Untuk kecantikan kalian Tuh Dapat tips nih Dari Kak Tasha Salah satunya Itu lulur Bisa kalian coba ya Di rumah nanti ya Makanya Kak Tasha Kulitnya selalu bersih Dan cerah Salah satu Ternyata rahakianya Ini nih Kak Tasha ya Oke Kak Tasha ini Selama Pandemi ini Kak Tasha Ini gak sih Sering bikin Aromaterapi Aromaterapi Jujur ya Kalau aku sih gak bikin Tapi banyak banget Produk lokal Yang udah menjual Essential oil Ataupun aromaterapi Yang berbahan dasar Rempah gitu Jadi Ya Kalau bikin Mungkin agak effort Kali ya Tapi kan kita juga bisa Support produk lokal Yang memang Menjual Produk-produk aromaterapi Berbahan dasar Rempah Dan juga Biasanya bunga-bungaan Aku Biasanya pakai Aromaterapi Hampir setiap malam ya Di kamar Supaya aku bisa Lebih relax lagi Terus juga Tidurnya lebih nyenyak Kadang-kadang Kalau kita misalkan Mau Mandi berendam Juga enak banget Kalau ada aromaterapi Kalau misalkan Mau pijet juga Sambil Ada diffuse Aromaterapi Itu enak banget Biasanya aku juga Pakai bahan aromaterapi Dari mulai Bahan bunga-bungaan Kayak melati dan lavender Aku juga pakai Bahan rempah Kayak daun mint Kayu manis Cengkeh Juga biasanya dipakai Jadi rempah Juga bisa buat Aromaterapi loh guys Ternyata banyak juga Salah senyata Jadi aromaterapi Ini salah satu Favoritnya Katasha Tadi ini ya Dari Apa cengkeh ya Katasha ya Cengkeh Kayu manis Sama daun mint Daun mint Jadi dari aromaterapi Ini juga bisa buat Kita relax Nggak sih Katasha Mungkin kalau Bosan lagi di rumah Sahabat dan sahabat Nusa Bisa tuh Dipakai nih Selama di rumah Aromaterapinya Ibaratnya bisa Kalian juga bisa Browsing ya Sekarang setiap rempah Itu memiliki Kasiatnya masing-masing kan Jadi kalian bisa Browsing sendiri Kira-kira Rempah apa yang cocok Buat keperluan kalian Kebutuhan kalian Saat itu Mana yang Mana yang bikin relax Mana yang Misalkan Mengurangi Pilk Ataupun bersin-bersin Mana yang Mengurangi Ada juga yang Sampai bisa Mengurangi Sakit gigi Gitu kan Jadi silahkan Kalian Browsing ya Jenis rempah apa Yang cocok Sama kalian Luar biasa loh Manfaat rempah ini ya Katasia ternyata ya Jadi rempah tuh Apa ya Bener-bener harus Dilesarikan sih Katasia Dan harus Apa ya Menjadi salah satu Bagian dari kehidupan Kita juga gitu Karena mungkin Kita kayak Kalau mencari Yaudah cari yang Ribet gitu Beli ini Beli itu Beli itu Padahal rempah-rempah ini Banyak juga loh Manfaatnya Yang kita bisa jumpai Dimanapun Di pasar juga Bisa beli Jadi gak usah Kemana-mana Gitu ya kan Katasia Nih Langsung ya Kalau bisa kalian Bisa cobain Aromaterapi Kayak Katasia Bisa Cari rempah-rempah Sesuai dengan Kebutuhan kalian Oke Katasia Sekarang kan lagi Pandemi nih Sekarang kan udah ada Arashya ya Dan pastinya ada Suami Nah untuk menjaga Kesehatan selama pandemi Ada gak sih Katasia Rempah-rempah Yang mungkin Katasia gunakan Untuk menjaga Kesehatan selama pandemi ini Iya Aku masih percaya sih Jamu Berkhasiat ya Pastinya untuk meningkatkan Kekebalan tubuh kita Misalkan Biasanya sih yang ngeracik Mbak aku di rumah Karena pastinya Mbak aku juga Tau ya Kira-kira Ramuannya dan takarannya Seperti apa Kayak misalkan aku Minta dibikinin Empon-empon Itu tuh pake Jahe Temulawak Ketumbar Kunyit Kayu manis Asem jawa Terus aku juga suka banget Kunyit asem Terus kalo udah masuk musim hujan Kayak sekarang Paling enak tuh memang Untuk ngangetin tubuh Pake Minuman Yang berbahan Dasar jahe Kayak Mudang Itu enak banget Bisa Bisa ngangetin badan Terus kalo kalian Mungkin Bahan-bahannya kan Yang Gak semua rempah Tersedia gitu ya Karena setiap daerah itu Memiliki Khas dan keunikan Rempah-rempah sendiri Yang simple aja deh Teh Jahe Sereh Rata-rata kalo jahe Sama serai Soalnya dimanapun Biasanya ada gitu kan Itu enak banget Buat ngangetin tubuh Apalagi Memasuki musim hujan Kayak sekarang Itu seperti yang tadi Aku bilang kan Biar relax Biar tidurnya nyenyak Pake aromaterapi Terus bisa juga Aromaterapinya Selain aku sebutkan Sebelumnya Ada namanya Potpuri Itu campuran Bunga-bungaan Dan tanaman Yang wanginya itu Tahan Walaupun udah dikeringkan Pake essential oils Juga yang Terbuat dari rempah-rempah Kayak yang tadi aku bilang Kalian mungkin bisa temukan Brand-brand lokal Ataupun produk-produk lokal Yang menjual essential oils Berbahan dasar rempah Jangan lupa Merawat tubuh juga Luluran sis Biar kita relax Biar kita tetap cantik Walaupun di rumah aja Tapi tetap glowing Betul Harus tuh Memangguna rempah juga Harus Jadi walaupun di rumah aja Tapi kita juga harus tetap Merawat diri Supaya kita juga bisa Feel good about ourselves Oke Wow Luar biasa Temuk tangan dong Buat Katasha Jadi bener-bener Rempah-rempah ini Bener-bener Sangat membantu juga ya Di kehidupan Katasha ya Sehari-hari ya Apalagi Rempah-rempah ini juga Membantu banget nih Di aspek apapun Meskipun kita lagi sakit Atau kepengen Di kecantikan Kemudian Menjaga kesehatan Sebagainya Itu rempah-rempah Bener-bener Sangat membantu kita Di sehari-hari Oke Katasha Sepertinya sahabat ini Dan sahabat Nusa sekarang Itu udah Gak sabar nih Pengen nanya-nanya juga nih Bareng sama Katasha Boleh ya Katasha ya Ini aku coba Boleh silahkan Sari nih Beberapa sahabat Dream Dan sahabat Nusa Yang udah aktif dari tadi Nungguin Katasha Dan kepo-kepoin Katasha nih Wow Ini nih Katasha Udah ada dari salah satu Sahabatnya sahabat Nusa Yaitu dari At account Instagram R.Lintang T Oke Katasha biasanya tuh ya Untuk belajar Atau ikut webinar Berapa jam sih dalam sehari Kadang di tengah kesibukan Bekerja dan kehidupan pribadi Kita sudah terlalu lelah Untuk belajar Tuh Katasha Waduh Untuk belajar ya Jadi Ini pertanyaan tentang Membagi waktu Berarti ya Gimana sebenarnya Membagi waktu Antara belajar Dengan Berbagai aktivitas lain Nah Kamu harus punya Skala prioritas nih Jadi Kira-kira Kegiatan mana Yang harus diprioritaskan Kegiatan mana Yang mungkin bisa Dikerjakan belakangan Ataupun Didelegasikan ke orang lain Kalau kamu Paham yang namanya Skala prioritas Maka Kamu lebih mudah Untuk membagi waktu Karena kamu jadi tahu Mana kegiatan-kegiatan Yang harus didahulukan Dikerjakan duluan Harus diprioritaskan Biasanya Kalau aku pun juga Aku Bikin rencana belajar nih Dulu pas aku sekolah Ataupun kuliah Aku selalu punya Rencana belajar Bikin target-target Kira-kira Mana sih Di minggu ini Yang harus aku kerjakan Tugas-tugas apa aja Bab-bab Mana aja Yang harus aku rangkum Kalau kita bisa Breakdown Kegiatan kita yang banyak itu Jadi Task-task yang kecil Maka itu akan Semakin mudah Untuk kita manage Gitu kan Jadi misalkan Oke minggu ini Aku mau ngerjakan Dua tugas Karena ada deadline-nya Atau aku mau Mengerjakan Tiga tugas Ditambah Dengan aku harus Ngerangkum Beberapa bug Kalau kalian udah punya Target-targetnya Kalian bisa tinggal Alokasiin waktunya aja Sesuai dengan Prioritas kalian tadi Gitu Kapan nih Harus belajar Berapa jam Dalam sehari Untuk belajar Kalau memang ternyata Oh Ujian aku masih Bulan depan sih Jadi aku masih punya Banyak waktu luang nih Untuk Belajar yang lain Misalkan untuk Ikutan webinar Ataupun Ikut kegiatan-kegiatan lain Ya silahkan Itu semua Kalian sendiri yang atur Berdasarkan Prioritas kalian Yang penting kalian bisa Mengalokasikan waktu Dalam sehari Dibuat untuk Belajar berapa jam Dibuat untuk Berkegiatan lain Berapa jam Itu semua tergantung Kebutuhan kalian Dan yang terpenting Menurut aku adalah Kedisiplinan kita sih Jadi kalau kita udah Tahu Mana yang harus Prioritasin Kita udah punya Target-target Mingguan Atau bahkan Target harian Kemudian kita juga Udah bisa Mengalokasikan waktu Berapa jam Kira-kira kita Mengenai Aktifitas-aktifitas kita Tinggal yang penting Disiplin dan Komitmen aja Jadi kalau emang Kamu udah Alokasikan waktu Oke aku mau Dua jam Buat belajar nih Karena besok Mau ada Tugas yang harus Dikumpulkan Ya udah Komit Dua jam itu Dipake Untuk belajar Minimalisir aja Distraksinya Misalkan Ya udah Notifikasi handphonenya Di silent dulu Atau bahkan Kalau aku dulu Kalau aku lagi Mau fokus Handphonenya itu Aku masukin ke dalam Laci Lacinya aku kunci Supaya Nggak dikit-dikit Kayak eh Ada whatsapp Dan siapa tuh Ada notif apa nih Iya kan Ke distraksi Dan sekarang trickinya kan Kita semuanya belajarnya Online ya Dan menggunakan Perangkat online Yang mana distraksinya Itu banyak banget Bisa-bisa Kayak mau Browsing Cari materi Tiba Ujung-ujungnya Nyasar ke youtube Nonton Recommendations video Eh Waktunya udah Lebih dari dua jam Gitu kan Dan belum Ngerjain apa-apa Nah minimalisir distraksi Dengan cara Lampaskanlah Yang kira-kira Membuat kamu distracted Hanya browsing Yang berkaitan Dengan tugas aja Gitu sih Kalau kita bisa bagi waktu Insyaallah Berbagai aktivitas Bisa kita jalani Wow Luar biasa loh Dapat tips nih Membagi waktu Buat kita Mungkin selama di rumah Selama pandemi ini ya Katasha ya Jadi Bener-bener Kita harus prioritaskan ya Katasha terlebih dahulu Mungkin dirilis dulu nih Sahabat-sahabat Nusa Apa aja Kegiatan-kegiatannya Yang Di rumah Yang harus dilakukan Nah nanti akan Ada beberapa Poin prioritas Yang harus dilakukan Terlebih dahulu Dan jangan lupa Untuk Apa tadi katasha Kayak distraction ya Meminimalisasi distraction ya Jadi biar Kita bisa Maksimal nih Untuk menjalankan Kegiatan tersebut Dan jangan lupa Untuk disiplin Dan komitmen Wow Luar biasa nih Tips dari katasha Oke katasha Ini rame banget nih Sahabat-sahabat Nusa Masya Allah Ini ada pertanyaan lagi nih Dari ekor Instagram Lemonade Oke Katasha Buku favoritnya Buku tentang apa sih Biasanya Beragam sih Tergantung Tergantung Kebutuhan Dan juga Aku pengen Pengen Belajar tentang apa Gitu Ya beragam banget sih Kalau tanya Tergantung Aku mau cari referensi Tentang apa Ya buku kan Ada yang fiction Sama non-fiction Ada yang fiksi Sama non-fiksi Kalau untuk yang Non-fiksi Mungkin Ya beragam juga Ada buku Tentang Ekonomi Tentang Sustainable Development Ada buku tentang Antropologi Ada buku tentang Bagaimana Kayak itu tadi Memanage waktu Bagaimana Self-heal Gitu kan Terus Kalau buku Fiksi juga banyak Genre-nya Dari mulai Genre yang Kayak Romance Ada juga Genre-nya yang Apa lagi ya Tentang Adventure Gitu kan Jadi sebenarnya Banyak banget sih Kalau buku Gitu Kalau sekarang ya Yang aku sering Baca tentang Parenting Karena aku Jadi ibu baru Gitu kan Belum banyak ilmunya Tentang Parenting Jadi buku-buku Akhirnya aku yang sekarang Adalah tentang Parenting Bener-bener buku itu Banyak banget Yang bisa kalian Explore Dan genre-nya Sesuai dengan Kebutuhan kalian Mau belajar tentang Apa Tuh Jadi Kak Tasha ini Membaca bukunya Sesuai dengan Kebutuhan ya Yang sekarangnya Kayak gimana Nah Kak Tasha Sekarang kan Lebih fokus ke Parenting nih Jadi Mamah muda Mungkin Sahabat Dream Dan Sahabat Nusa Ada yang sama nih Bareng sama Kak Tasha Terusnya Anyway dari Buku Parentingnya Ada favorit Mungkin ada Rekomendasi Buat Sahabat Dream Dan Sahabat Nusa Yang lagi nonton Juga nih Kalau buku Parenting Ada How to Talk to Kids So Kids Will Listen And Listen So Kids Will Talk Itu Aku lupa penulisnya siapa Itu buku yang bagus banget Karena itu tentang Bagaimana kita bisa berkomunikasi Dengan si kecil Supaya dia mau Ngedengerin kita Dan bagaimana kita juga Bisa memahami Perkembangan Si kecil Supaya kita Juga bisa mengerti Lebih paham Apa yang Harus kita komunikasikan Ke dia Terus Buku-buku tentang MPAC Tentang cara Merawat Cara merawat Bayi dan balita Itu juga penting banget sih Karena sebagai Ibu baru Skills-skills tersebut Ya aku pelajari Melalui buku Pengetahuannya Harus berdasarkan fakta juga Jangan sampai Karena di luar sana kan Banyak mitos-mitos juga Jangan sampai kita cuman Kebawa mitos Jadi tipe parenting kita Karena mitos Tapi harus berdasarkan Science-based juga Harus berdasarkan fakta juga Jadi ibaratnya kadang Kita juga harus Ini ya Buat sahabat-sahabat Nusa nih Mungkin yang lagi nonton juga Sama kayak kata Asya nih Statusnya mamah muda ya Jadi ibu muda Ini mungkin juga Jangan sampai kita Terbawa ya Maksudnya kayak Budaya mitos Dan lain sebagainya Jadi kita harus Betul-betul buktikan Sesuai dengan Fakta dan science Yang sudah terbukti ya Kata Asya ya Untuk meminimaliskan kita Untuk kerabuan Dan lain sebagainya Ini Arasya udah berapa Umurnya udah berapa nih Katasya? Satu setengah tahun Wow Udah mau dua tahun ya Berarti ya Waduh udah ini Aktif-aktifnya nih Arasya Iya anaknya sudah aktif ya bun Betul Aktif ya Oke Luar biasa Ini buat sahabat-sahabat Nusa Buat tambahan ya Ini dapet ilmu parenting Sedikit nih Dari Katasya Oke Nah ini dari Ada yang nanya lagi nih Katasya Dari by underscore Liter boots Oke Katasya biasanya Di rumah masak apa aja sih Dengan menu apa nih Kesukaan favoritnya Dengan menggunakan rempah-rempah Hmm Kalau suami Aku kan orang Minang ya Oke Jadi Dia suka Masakan-masakan Sumatera gitu Masakan-masakan Minang Dari mulai asam pade Gulai Yang mana pasti Udah pasti pake lengkuas Udah pasti pake jahe Kemudian Pake ketumbar Terus kayak Kalau buat Arashya Dia suka Ayam goreng Yang pake kemiri Pake Apa lagi ya Pake Kadang-kadang pake kencur juga Banyak banget deh Setiap masakan itu memiliki Rempah-rempah yang beragam Yang kayak Kayak tadi aku bilang gitu Soto aja Judulnya sama soto Tapi bumbunya tuh bisa beragam gitu Dan Ya Alhamdulillah ya Kita hidup di Indonesia Dengan segala Ragam rempah Keunikan khas kuliner Dari masing-masing Daerah Yang mana Ya kita jadinya Tau gitu Bahwa masakan itu beragam Rasanya beragam Dan Ada banyak rempah Yang bisa digunakan Untuk memperkaya rasa Dari masakan kita Sekarang tergantung selera aja Sukanya apa Kalau di rumah aku memang Ya sukanya makanan yang Emang full of rempah gitu Dari mulai masakan khas Sumatera Sampai masakan khas Jawa Sampai masakan khas Timur Kayak yang tadi Anin bilang Ayam betutu itu juga Jadi langganan gitu ya Di rumah aku Walaupun aku belum bisa sih Masaknya Karena cukup complicated Ini banyak banget ya Kemarin aku belajar ya Sama Bu Siska ya Iya betul Harus belajar nih Bareng sama Bu Siska Karena kemarin Bu Siska bilang nih Katanya Aku cuma bisa belinya doang Belum bisa belinya Oke Tapi Aku doyan banget ayam betutu Iya bener Ayam betutu ini Dibuat dengan 20 rempah Kurang lebih Katanya Jadi bener Banyak banget Dan makanya Kenapa Ayam betutu Enak banget Dan nagih Pas nyangat Ya kan Karena Betul Aku pun juga sekarang Sampai sekarang aja Walaupun aku udah sering masak Di dapur Masih banyak belajar loh Tentang rempah Karena emang beragam banget sih Rempah Indonesia Kadang-kadang kalau dilihat dari kasat mata aja Aku suka bingung Eh ini lengkuas Apa ini Jahe ya gitu kan Kalau dari kasat mata aja kan ya Bener Tapi kalau kita gak Gak megang langsung Kita gak cium langsung Kita gak bakalan Tau gitu Dan Kalau kita gak pernah ngolahnya Kita gak bakalan tau Apa Fungsi dari rempah itu Dan membuat masakan itu Menjadi rasanya seperti apa Makanya Aku Encourage juga nih Buat Teman-teman Walaupun masih sekolah Tapi sesekali coba deh masak Jadi kita semakin appreciate lagi Sama rempah-rempah yang ada Coba sesekali masak Makanan Jangan makanan yang instant doang Coba kita masak Yang simple Tapi menggunakan rempah Kayak tadi Yang paling simple memang soto Karena tinggal dihalusin Ditumis Abis itu udah Dicampurin sama kaldu Jadilah soto Tapi kita jadi tau tuh Ketika kita ngulek bumbunya Kita jadi tau Berbagai macam rempah Yang ada di Indonesia Dan kita jadi semakin Kenal dan kita semakin Mau apresiasi Wow luar biasa Jadi rempah-rempah ini Emang harus sih Katasha Bener-bener harus dilestarikan Karena siapa lagi nih yang melestarikan Kalau bukan kita ya Katasha ya Tuh Sahabat Dream Dan Sobat Nusa Tuh ya Oke langsung Pada abis ini Pada langsung ke dapur ya Ini mau masak nih ya Abis dibilangin Katasha nih Oke Ini ada yang nanya lagi nih Katasha Dari anak.rantau7 Wow ini sepertinya merantau ya Oke Katasha Gimana sih tipsnya Untuk awet muda Kayak kok Katasha Gak tua-tua Pake perawat Apa sih Katasha Waduh Tadi yang aku bilang Aku sih cuman luluran doang Sebenernya Tapi kalau awet muda Ya itu semua Karena apa ya Karena dulu mungkin Aku sering disumpahin Jangan gede-gede ya Kamu kecil terus aja Ya Katasha Aku nyanyi terus ya Nyanyi lulu Tiba terus ya Makanya segini-segini aja Tapi Aku gak tau persis sih Apa Ramuan untuk awet muda Tapi aku rasa Kalau kita Bisa merawat diri Kita juga Orangnya Happy Dan Kita gak banyak Apa ya Kita gak banyak komplain Gak banyak mengeluh Gak banyak Iri dengki Sama orang lain Ya pasti itu Auranya bakalan terpancar Nah kalau untuk rempahnya Ya itu tadi Gunakan rempah Yang bisa membuat kamu Hidup semakin relax Semakin glowing Dan juga Semakin sehat Gitu kan Kayak yang tadi aku bilang Misalkan kalau untuk Kecantikan bisa dipakai Di lulur Banyak banget Beragam rempah Mau relax ya tinggal Bikin jadi aroma terapi Mau sehat Bisa dari jamu-jamuan Gitu Jadi kalau Specifically Rempah apa yang membuat Awet muda Aku gak tau persis Tapi kayaknya itu kombinasi Semua deh Dari apa yang aku konsumsi aja Dari makanan-makanan Indonesia Yang sangat Flavorful aja Itu udah bikin aku happy Itu mungkin bisa buat aku Jadi awet muda juga Karena aku happy Makan-makanan Indonesia Wah luar biasa Jadi sebenernya rempah ini Memberikan afirmasi positif Juga nih ya kan Kak Katanya ya Yaitu memberikan Kita di happy Katanya nih ya Untuk mengkonsumsi Beberapa rempah-rempah Sesuai dengan kebutuhan Katanya juga Jadi itu tadi sih Tipsnya juga dari Dari internal juga ya Katanya ya Dari internal kita juga Jangan lupa untuk Keep positive vibe Kemudian Jangan lupa untuk Selalu happy Gitu Meskipun mungkin Banyak juga nih Teman-teman yang Ya biasanya kita Sebagai manusia ya Selama hidup di dunia Kita juga beri ujian Dan cobaan Jangan lupa untuk Terus Apa ya Terus Tetap terus sesenyum ya Katanya ya Dan juga tetap kuat Mungkin salah satu tip Dari kapan Buat awet muda Oke Nah selanjutnya Katanya ini Dari Ad Aseli saya Oke Kak Bahan rempah apa sih Yang biasanya sering Katanya gunakan nih Dipakai untuk menjaga Imunitas keluarga Nih Oke Tadi aku udah Sempat sebutin Mungkin tadi kelewat gitu ya Untuk menjaga imunitas keluarga Biasanya kita Bikin empon-empon Dari jahe Temulawak Ketumbar Kunyit Kayu manis Asam jawa Aku juga suka Bikin kunyit asam Dari kunyit dan asam jawa Terus mungkin Biar badan lebih enak Biar lebih anget Juga Biasanya pakai yang berbahan Dasar jahe Kayak wedang ugu Atau yang simple Yang tadi aku bilang Bikin aja teh jahe Amas teh Gitu Itu udah end Jadi sebenarnya Simple ya Katanya ya Jadi itu Beberapa rempah-rempah Sesuai dengan kebutuhan Untuk menjaga imunitas tubuh Biar makin semangat Biar tetap sehat Gitu ya Karena kita juga Kalau konsumsi obat kimia Secara terus menerus Terus itu juga Efek sampingnya juga Ini ya kata saya Lumayan Ini ya Lumayan Apa ya Banyak gitu loh Dampaknya Katanya banyak juga Yang mungkin terserang Penyakit diginjal Dan sebagainya Jadi ini mungkin Salah satu tips Buat menjaga kesehatan Yaitu Mengkonsumsi rempah-rempah Secara rutin Tidak ada efek samping nih Sahabat ini Sahabat saya Kata saya Oke Jadi mungkin untuk alternatif Dari obat-obatan Mungkin bisa Menggunakan herbal Yang terbuat dari rempah-rempah Tuh Mantap banget Oke Waduh Sahabat ini Sahabat Nusa Ini bener-bener Rame banget ya Memang ada kata Ini kalian Mumpung ya Aji mumpung nih ya Mumpung lagi tanya-tanya Katanya gak apa-apa ya Ini banyak yang nanya nih Katanya Silahkan Oke Ini dari Ad Silvia Angelina Oke Katanya bagaimana sih Memilih makanan rempah-rempah Yang bagus buat Anak Mungkin buat baby Kata saya sekarang Rasha masih umur Satu setengah tahun Ya Tidak masalah sih Dari yang aku pelajari Semua bumbu Dan semua rempah itu Gak ada yang berbahaya Bagi anak-anak Asalkan bukan madu Kalau madu itu Baru bisa dikonsumsi Setelah anak Berusia satu tahun Itu yang aku ketahui ya Jadi Apapun Selain madu Masih Masih Boleh sih Untuk anak-anak Kalau tujuannya adalah Untuk perasa Ataupun untuk bumbu Gak langsung Dicekokin gitu Ke anaknya Jadi selama itu Untuk dipakai Jadi bumbu dasar Gak ada Pantangan apapun Pokoknya Mau Dibikin soto Boleh Mau dibikin Sop buntut Sop buntut kan juga Banyak banget ya Rempahnya Ada cengke Ada Kayu manis Ada Banyak deh Ada pala Ada segala macem Nah itu juga Juga boleh Jadi Intinya Menurutku sih Rempah-rempah itu Boleh digunakan Untuk MPAC Ataupun untuk Makanan anak-anak Sebagai bumbu dasar Asalkan Tastenya Sesuai juga Dia suka Apa enggak gitu Karena Enggak setiap Anak juga bisa cocok Gitu kan Sama Sama Rasa-rasa Dari rempah-rempah Mungkin ada rempah-rempah Tertentu yang anak Enggak cocok Misalkan Kalau Arashya masih Enggak kenapa-kenapa tuh Dipakein lada sedikit Di makanannya Tapi kayak Ponakan aku Lada Aduh Secuil aja Dia bisa ngerasain Dia kepedesan Gitu Oke Bener-bener Tergantung Anaknya aja Gitu Cocoknya sama Rempah apa Tapi sejauh ini Yang aku pelajari sih Enggak ada pantangan Apapun Bagi anak-anak Untuk Dimasakin Masakan yang Menggunakan Rempah Jadi aman ya Bun Silahkan Bun Asalkan Memang cocok Oke Jadi aman ya Bun Kalau seksal Buat anak-anak ya Katanya Untuk Dikonsumsi lah Untuk anak-anak Jadi sesuaikan Dengan kebutuhan Jadi mungkin Dicobain dulu ya Katanya Ini seneng gak Dicobain dalam jumlah Dikit-dikit aja dulu Apakah ada Efek yang negatif Gitu di anak Kalau misalkan Emang anaknya nerima aja Kayak Arashya gitu ya Aku misalkan masak Sob buntut Yaudah Masakan aku Sama masakan Arashya Tuh gak dibedain gitu Yaudah Arashya sekarang Apalagi dia udah umur Satu tahun kan Masakannya udah Masakan rumah Dari sebelum satu tahun Juga gitu sih Kadang-kadang Makan aja gitu Apa yang Apa yang aku makan Asalkan teksturnya Disesuaikan dengan Usianya juga Jadi kalau untuk Rempah sih Alhamdulillah So far Kalau untuk Arashya Gak pernah ada Masalah apa-apa Semoga Di anak lain Juga seperti itu Tapi kalaupun ada Masalah Kadang ada anak yang Gak bisa Rempah-rempah tertentu Misalkan Bawang putih aja gitu Gak bisa gitu kan Itu juga ada Yang alergi seperti itu Ya itu harus Harus disesuaikan Dengan kondisi Masing-masing gitu Aku gak bisa bilang Rempah apa yang terbaik Karena yang paling tahu Pastinya Ibunya masing-masing Orang tuanya masing-masing Yang udah tahu Anaknya seperti apa Luar biasa Sahabatnya Sobat Nusa Banyak banget nih Ilmu yang kita dapat Pada siang hari ini Kalian nih Kalau lagi nonton nih Bener-bener Liburnya produktif ya Katasia ya Jadi Semoga seperti itu ya Iya amin Oke Katasia Seneng banget Ini tadi udah Beberapa pertanyaan ya Dari sahabat-sahabat Nusa Yang udah nonton Pada siang hari ini Dan sesuai janjian nih Kita akan bagi-bagi Hadiah nih Katasia Buat sahabat-sahabat Nusa Jadi nanti seperti biasa Akan ada tiga pertanyaan Yang akan Anin bacakan Dan nanti Akan cepet-cepetan nih Katasia Siapa yang menjawab Dengan benar dan cepat Tapi gak boleh typo ya Karena mungkin biasanya Katasia Kalau misal udah pada semangat nih Udah ngejawab Tapi typo Jadi harus bener-bener Hati-hati ya Sahabat Dream Dan harus lebih teliti Oke Sebelumnya jangan lupa ya Untuk follow Instagramnya Jalur Rempah RI Dan juga Dreamco ID Oke Katasia ini Bantu Anin ya Untuk menjadi juri Apakah betul nih Jawabannya benar atau salah Oke 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 Sudah aku sebagai juri juga Aku gak dikasih contekan loh Tenang Gampang banget Katasia Pertanyaannya sudah ada Di kanan-kiri kita Oke Baik Oke Ini yang buat sahabat-sahabat Nusa Yang udah nyimak dari tadi nih ya Sharing bareng sama Katasia Pastinya kalian udah Tahu nih jawaban-jawabannya Jadi stay on your keypad ya Mulai dari sekarang Jadi jangan lupa nih Cepet-cepetan dari temen-temennya Oke yang pertama Pertanyaannya adalah Jeng-jeng-jeng Oke pertanyaannya adalah Apa tema live Instagram kita Hari ini Wah gampang banget Ayo Gampang banget nih Ayo siapa nih ya Tinggal dibaca aja Itu sih Iya di depan kita ya Katasia Udah ada terpangpang nyata ya Oke Tuh sahabat-sahabat Nusa Tinggal kopas aja Tinggal baca Tinggal ketik Ayo silahkan Ayo Wah udah mulai nih Wah udah banyak nih ya Wah yuk Gak boleh ada yang typo ya Ini ada yang beberapa yang typo Ada yang belum lengkap juga nih Sahabat-sahabat Nusa Harus benar ya Nanti Karena tiga pemenang nih Katasia Akan mendapatkan handpost cantik nih Dari Dreamco ID Lagi libur-libur Dapat hadiah Nontonin Katasia Dapat ilmu banyak ya kan Kapan lagi kita ya Oke Nah sepertinya Gak ada pemenangnya nih Katasia Luar biasa nih ya Tapi aku mau Umumin jawabannya dulu Apakah benar atau salah Oke Jawabannya live tema Pada hari ini adalah Ngobrol santai Bersama Tasha Kamila Dan Jalur Rempa Apakah betul Katasia Betul Betul Yes Akan instagram At DWGT Dot AW Wow Selamat ya Selamat ya Oke Oke masih ada dua kesempatan lagi nih Buat sahabat-sahabat Nusa Yang masih belum beruntung ya Simak baik-baik And stay on your K-pad Oke Pertanyaan yang kedua Gampang banget Sebutkan Minimal Tiga manfaat Rempah Indonesia Selain digunakan Dalam masakan Hayo Hayo Gampang banget Katasia tadi ya Aduh Katasia udah kasih Tadi tuh udah Sharing banyak nih Tadi Dari sini Dari situ Bisa buat ini Bisa buat itu Ya kan Gampang banget Dikuti pas hari-hari Juga Katasia Ini nih Gunain juga nih Manfaat dari rempah Iya Maksudnya teman-teman juga Tanpa disadari Di kehidupan Hari-hari kalian Juga menggunakan rempah Ayo coba Ingat-ingat Buat apa aja sih Rempah Selain buat masakan Tuh Aduh Udah banyak yang Ngetik nih ya Ayo sebutkan Tiga ya Tiga manfaat Nih Buat sahabat-sahabat Nusa Tiga ya Jangan lupa Tiga Lebih juga Gapapa Oke Tuh Ayo Udah ada yang menjawab Udah Udah ada nih yang menjawab Udah banyak nih Kak Katasia Oke Sepertinya udah ada yang menjawab ya Yaitu Salah satunya Manfaat dari rempah itu Yaitu bisa dibuat jamu Bener gak sih Katasia Betul Terus abis itu bisa dibuat Apa lagi nih Aromaterapi Tuh Bener ya Katasia Yang selanjutnya ini bisa dibuat lulur Bener gak Betul Betul Yeay Selamat Buat tekanan Instagram At Eris Maulia Wow Selamat ya Buat kamu Berarti kamu udah memperhatikan ya dari tadi Iya bener Dia udah kayak deg-degan nih Oke selanjutnya Masih ada satu kesempatan terakhir ya Buat sahabat dan sahabat Tusa yang masih belum memenangkan Atau Mendapatkan hadiah dari kuis pada siang hari ini Wow gampang banget nih Katasia Pertanyaan terakhir yaitu Sebutkan nama akun Instagram Jalur Rempah Tuh Ayo Banget Ayo Sahabat dan sahabat Tusa yang tadi-tadi nyimak Sebelum ikutan kuis pasti udah follow ya Udah follow Instagramnya Pasti kalian udah masih inget lah ya Apa tuh nama akun Instagram Langsung aja diketik Langsung aja diketik Udah ada di atas juga ya kata Tasia Oke Wow Ayo gak boleh typo ya Gak boleh salah ya Ayo Kalau typo nanti nyambungnya ke akun lain loh Iya bener banget Akun-akun ini ya Yang lain ya Ayo 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 Waduh Pada semangat ya ini ya Oke wow Sepertinya udah ada nih kata Tasia Yuk Aduh Wow Udah ada yang ngejawab bener nih kata Tasia Sepertinya yaitu Akun Instagram Jalur Rempah adalah Jalur Rempah RI Betul gak sih kata Tasia Betul At by underscore little roots Yeay Selamat buat kamu yang sudah menang Tiga pemenang akan menangkan Help for Cantik Dari Jalur Rempah RI Dan juga Dreamco ID Yeay Wah mantap banget Mantap banget ya Hari ini Pastinya sharing bareng sama sahabat Dan juga sahabat Nusa ya Dalam hari libur Pada kali ini Luar biasa Katasia Sebelum kita menutup acara pada siang hari ini Boleh dong dikasih Pesan-pesan Atau tips Buat sahabat Dream Dan sahabat Nusa Yang lagi nonton Iya Sebelumnya terima kasih Buat teman-teman semuanya Yang udah join ya Semoga yang kita obrolin tadi Bermanfaat Dan Semakin membuat kalian semangat Untuk menggunakan Dan melestarikan rempah Di kehidupan kalian sehari-hari Pokoknya teman-teman Di jaman yang semakin maju Dan terbuka seperti sekarang ini Kadang kita tuh lupa Bahwa Ternyata banyak Kearifan lokal Indonesia Yang manfaatnya mungkin lebih unggul Daripada yang ditawarkan Dari luar sana Nah Rempah-rempah Indonesia itu Beragam Dan itulah Keunggulan Indonesia Yang tidak dimiliki Oleh negara lain Jadi tanpa disadari Kita setiap hari tuh Bersinggungan Sama rempah-rempah Dalam masakan Minuman Dalam Cara kita untuk Menjaga tubuh ini Agar tetap sehat Agar tetap terawat Jadi kita harus pelajari Ini apa aja sih Rempah-rempah khas Indonesia Kemudian kita Kemudian kita manfaatkan Dengan sebaik-baiknya Dan tentunya Harus kita lestarikan juga Masya Allah Luar biasa Satu tips Dan tri dari Katasha Dimana rempah-rempah ini Karena banyak banget manfaatnya Sahabatnya Sobat Nusa Dan jangan lupa Untuk kita lestarikan Karena siapa lagi yang Menestarikan Kalau bukan Kita Oke Katasha terima kasih Lagi buat sharing Pada siang hari ini Sama-sama Terima kasih Semoga nanti kita bisa Ini ya Katasha Sharing lagi ya Beran sama sahabatnya Sobat Nusa Di lain waktu ya Katasha ya Iya dong Aku tunggu ya Undangan berikutnya Siap Oke Katasha Saya selalu ya Buat keluarga juga Di sana Amin Amin Sama-sama Sama kita bisa bertemu lagi Oke Terima kasih juga Buat sahabat Dream Dan juga Buat Sobat Nusa Yang sudah menonton live Pada siang hari ini Dan juga terima kasih Juga Untuk Katasha Kamila Sebagian langsung berkita Pada siang hari ini Dan juga Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Yang telah mendukung Acara live pada siang hari ini Dan jangan lupa Untuk follow Instagramnya Jalur Rempah RI ya Buat sahabat dan sobat Nusa Untuk mengetahui Arti dari rempah-rempah Lebih lanjut nih Oke Terima kasih sekali lagi Terima kasih Katasha Kamila Dan saya Ani Dan Katasha pamit untuk diri ya Sahabat Dream dan sobat Nusa Assalamualaikum Stay safe and healthy Bye bye Berabad-abad lalu Rempah telah menjadi komoditas Bernilai tinggi Dari banyak kepulauan di Nusantara Rempah dibawa dan diperdagangkan Dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia Kita rasa rempah Tidak hanya melakukan kapal Dari luar Nusantara Namun juga menciptakan suatu titik Dan jejak budaya Yang kita sebut sebagai Jalur rempah Jalur rempah menjadi bukti nyata Bahwa rempah Tidak hanya berperan sebagai komoditas Namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia Dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia Inilah jalur rempah Jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu Yang terus digali dan direkonstruksi Suatu program yang diusahakan secara kolektif Untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO Terima kasih telah menonton!